Wah, akhirnya aku udah nemuin kos-kosan nih Aduh, susah banget sih cari kos-kosan yang kosong di kota ini Permisi, Bu Iya, Dek Kenapa? Apa bener disini terima kos-kosan, Bu? Iya, bener sekali Ayo sini deh, Duduk Jadi gini, Bu Saya dari kampung dan diterima bekerja di kota ini Jadi rencana saya mau cari kos-kosan, Bu Saya udah keliling-keliling dari tadi cari kos-kosan tapi nggak dapet, Bu Disini masih bisa kan, Bu? Iya, kebetulan orang-orang yang ngekos disini Udah pada balik ke kampung semuanya Jadi kos-kosan, Ibu, kosong Bisa deh kamu ngekos disini Wah, untunglah kalau gitu, Bu Tapi Ibu cuma punya satu kamar untuk empat orang ya Ibu nggak punya satu kamar untuk satu orang Yaudah, nggak apa-apa deh, Bu Daripada saya nggak dapet tempat tinggal Yaudah, yuk ikut Ibu Ibu anterin ya Baik, Bu Nah, ini ya kamarnya Iya, nggak apa-apa deh, Bu Kebetulan yang datang kesini baru kamu Sebenarnya ini untuk empat orang Jadi karena belum ada tiga orang lagi Kamu boleh nginap dulu disini sendiri Iya, Bu Makasih ya, Bu Oh iya Kalau kos di tempat Ibu Ibu juga nyediain catering Jadi kalau kamu mau ikutan catering disini Nanti bayarnya sekalin aja sama bayar kos-kosannya setiap bulan ya Hmm, iya deh, Bu Kalau gitu saya ambil aja cateringnya Daripada saya pusing cari-cari makanan, Bu Ya sudah, kamu pilih saja mau tidur di mana ya Ibu tinggal dulu ya Iya, Bu Terima kasih, Bu Hmm, aku mau tidur di mana ya Hmm, di ujung ini aja deh Yaudah, aku taruh dulu barang aku Capek banget keliling-keliling cari kos-kosan Akhirnya dapet juga Gak apa-apalah disini juga nyaman kok Walaupun satu kamarnya isi empat orang Mudah-mudahan nanti orang-orang yang ngekos disini orangnya baik-baik Permisi, Bu Iya, ada apa? Ini, Bu Kita mau cari kos-kosan, Bu Wah, kebetulan banget Kos-kosan Ibu masih kosong untuk tiga orang lagi Wah, beneran, Bu Untung aja deh Soalnya kita udah keliling-keliling, Bu Cari kos-kosan pada penuh semua Iya, yaudah ngekos disini aja Nanti kalau kalian gak jadi disini Diambil loh sama orang lain Nanti kalian tambah susah lagi cari kos-kosan Iya deh, Bu Emang kalian dapet kerja di mana? Itu, Bu Di minimarket Avatar World Kami berdua sama-sama keterima kerja disana Terus kami berdua sama-sama belum dapet tempat tinggal Makanya kami berdua sama-sama cari kos-kosan sekarang, Bu Oh, gitu Yaudah yuk, Ibu Anter Nah, ini ya kamarnya Adik ini juga baru aja dateng Hai, kalian juga mau ngekos disini ya? Iya, kami berdua mau ngekos disini Yaudah, kalian pilih aja ya tempat tidurnya Mudah-mudahan kalian betah ya disini Iya, baik, Bu Terima kasih Hai, kenalin nama aku Rahel Hai Rahel, nama aku Sylvia Dan nama aku Shirley Kalian kerja di mana? Di minimarket Avatar World Kami berdua sama-sama keterima kerja disana Makanya kami berdua sama-sama cari kos-kosan Oh, gitu Kalau aku kerja di tempat pizza Yaudah, kami susun barang-barang dulu ya Iya, boleh-boleh Kalau tempat tidur aku yang di bawah ini Oh, ya sudah Kalau gitu kita disini aja ya, Sylvia Oke, Shirley Kami di sebelah sini ya Iya, nggak apa-apa kok Shirley, kamu aja di atas ya Aku males kalau naik-naik tangga Hmm, iya deh Syl Aku susun barang-barang dulu deh Ini buat aku pakai kerja besok Eh, aku ada coklat Aku juga susun barang aku dulu deh Oh, iya aku juga belum susun barang aku Soalnya aku tadi capek banget sih Eh, aku mau barengan dulu ya Capek banget Iya, aku juga deh Iya deh, aku juga Soalnya besok kan kita udah mulai masuk kerja Yaudah, yuk Aduh, capek banget sih Mudah-mudahan disini masih ada deh kos-kosannya Permisi, Bu Iya Kenapa? Ada yang mau cari kos-kosan juga ya? Iya, Bu Ibu kok tau sih? Iya, soalnya dari tadi udah ada tuh Tiga orang yang cari kos-kosan Katanya kos-kosan dekat sini pada penuh semua Iya, Bu Pada penuh semua Di sini gimana, Bu? Apa penuh juga? Kebetulan banget Di sini tinggal buat satu orang lagi Wah, beneran, Bu Alhamdulillah Akhirnya aku bisa dapet kos-kosan Ya sudah yuk, Ibu Antar Nah, ini kamarnya Ya ampun Mereka semua pada ketiduran Oh, mereka juga baru datang ya, Bu Iya, mereka juga sama-sama baru keterima kerja di kota ini Terus mereka juga abis keliling-keliling cari kos-kosan Mungkin mereka capek banget Makanya ketiduran Yaudah, kalau gitu kamu juga boleh istirahat Oke, Bu Makasih ya, Bu Iya, sama-sama Ibu tinggal dulu ya Alhamdulillah Untung aja Masih ada sisa satu buat aku Kalau enggak Aku gak tau lagi Mau cari kos-kosan di mana Wah, mau kenalan sama mereka Mereka pada tidur Yaudah deh Nanti aja aku susun barangnya Aku gak tau nih laciman yang kosong Yang jelas sih Tempat tidur yang kosong Pasti di atas itu Yaudah deh Aku juga mau baringan dulu Capek banget Eh, kayaknya itu juga orang yang ngekos disini deh Iya, kapan datangnya ya? Mungkin pas kita tidur tadi kali Yaudah, kita tunggu aja dia bangun Biar kita bisa kenalan Aduh, aku ketiduran Eh, halo semua Hai, kamu juga mau ngekos disini ya? Iya, tadi pas aku datang Kalian tuh pada ketiduran semua Yaudah, kenalin Nama aku Rahel Nama aku Sylvia Dan nama aku Sherly Hai semuanya Nama aku Ratih Kamu juga keterima kerja di kota ini? Iya Ngomong-ngomong Kamu keterima di mana? Aku keterima di toko hotdog gitu Tapi aku cuma jadi cleaning service Oh gitu Ya ampun, gak apa-apa kok Yang penting kerja kita kan halal Kamu gak boleh sedih ya? Iya, gimana lagi? Soalnya aku sempet putus sekolah Jadi aku gak punya ijazah SMA Untuk ngelamar kerja yang lebih baik Jadi aku cuma bisa ngelamar jadi cleaning service Udah gak apa-apa kok Semua pekerjaan itu sama kok Iya Ini aja aku udah bersyukur banget Bisa dapet kerja Walaupun cuma cleaning service Wah, kita semua udah siap nih Dengan pakaian kerja masing-masing Yaudah yuk kita sarapan Untung aja ya Ibu kos-kosannya nyediain catering Jadi kita gak pusing-pusing cari sarapan Iya, yaudah yuk Nah ini cateringnya prasmanan ya Jadi kalian ambil aja sendiri Baik bu, terima kasih bu Sebenernya sih tempat ibu ini agak mahal sih Dari kos-kosan yang lain Apalagi ibu ini emang haruskan kita catering disini Iya, tapi gimana lagi Cuma tempat ibu ini doang yang masih kosong Yaudah, gak apa-apa Yang penting kita nyaman disini Yaudah yuk, kita makan Terus buruan pergi kerja Nanti kita telat lagi Iya, ini kan hari pertama kita kerja Masa kita udah telat Yaudah yuk, kita makan aja Yaudah bu, kalau gitu kita pergi dulu ya bu Iya, kalian hati-hati ya Dan satu lagi Peraturan di kosan ibu Gak boleh pulang sampai malam ya Baik bu, nanti palingan pulang kerja Kita langsung pulang kok bu Dan di kosan ibu Kalian harus jaga kebersihan ya Kamar kalian harus rapi Barang-barang kalian harus rapi Dan ibu nanti akan bagi jadwal tiket ya Untuk membersihkan kamar mandi Iya, baik bu Nanti ibu aja yang atur ya Soalnya kami udah telat nih bu Kami pergi dulu ya bu Yaudah, hati-hati ya Ya ampun, banyak banget sih Peraturan ibu itu Iya, mungkin gara-gara itu kali ya Gak ada yang mau ngekos disini Yaudah, nanti sambil jalan Kita cari aja kos-kosan yang lain Yang penting sekarang kita pergi kerja dulu yuk Nanti terlambat Iya, 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 yaudah yuk Hai kak Kamu karyawan baru disini ya? Iya kak, perkenalkan Nama aku Rahel kak Rahel, besok-besok kamu lebih cepet dong datangnya Kalau ketahuan bos, kamu bakal kena marah Tau gak, sebelum pelanggan datang Kita tuh harus bersih-bersihin dulu tempat pizza ini Iya, maaf ya Soalnya ini kan hari pertama aku Jadi aku agak bingung tadi di jalan Yaudah, gak apa-apa Lain kali kamu lebih awal ya datangnya Pokoknya jangan sampai bos datang duluan Nanti bisa-bisa Kamu diberhentiin lagi kerja Yaudah, kamu stand by di kasir ya Oke Mbak, saya mau pesen pizzanya ya Ya, selamat datang di toko pizza kami Jadi kakak mau pesen pizza yang mana? Pagi kak Ya ampun, kalian berdua Kalian tuh kan karyawan baru Masa udah kelat aja Udah buruan sana ambil posisi kalian Jangan sampai pelanggan udah datang Kalian belum stand by Eh, iya, iya kak Yaudah, aku disini ya Iya, aku jagain roti di belakang Oke Permisi kak Ih, kamu gimana sih? Hari pertama aja kamu udah terlambat Ih, ini gimana sih? Mejanya kotor, belum dibersihin Eh, iya, maaf, maaf, bu Saya bersihin dulu ya, bu, mejanya Eh, maaf ya, bu Eh, lain kali tuh Dibersihin dulu dong mejanya Sebelum pelanggan datang Gimana sih? Eh, iya, bu Sekali lagi, maaf ya, bu Tuh kan kamu Baru hari pertama kerja Udah bikin pelanggan marah Besok kamu gak boleh lagi datangnya telat Kamu harus datang lebih cepat Dan pas baru datang Kamu langsung lap semua meja Bye, kak Hei, capek banget ya Hari pertama kerja Eh, gimana, gimana Ceritain dong, gimana Hari pertama kalian kerja Hei, hari pertama Tadi kita hampir aja telat Tapi untungnya Belum ada orang yang datang Terus kata senior Besok gak boleh telat lagi Sama Aku juga tadi hampir aja telat Kalau kamu gimana, Ratih? Hei, aku juga tadi telat Malahan, tadi pelanggan udah datang duluan Terus mejanya kotor Belum aku bersihin Akhirnya aku kena marah deh Sama kakak senior Ya ampun, kamu kasihan banget Yaudah, berarti besok Kita harus lebih cepat lagi ya Berangkat pergi kerjanya Iya, kakak senior Aku memang harus lebih cepat datangnya Dan pas datang Aku harus bersihin dulu semua meja Yaudah, tapi kamu gak boleh sedih ya Kita harus tetap semangat Iya Hei, kalian udah pada pulang ya? Itu jadwal piketnya Udah ibu tempel ya Di kamar mandi Iya, iya Baik, bu Kami mau mandi sore dulu Nanti sekalian kami bersihin ya, bu Iya, yaudah ya Ibu tinggal dulu Huh, si ibu Gak tau apa Kita pulang kerja kan capek Yaudah lah Gimana lagi Nanti kita lihat aja Siapa yang piket hari ini Yaudah yuk Kita mandi Terus ganti baju Terus istirahat Oke Huh, segernya Abis mandi Iya Segar banget Huh, sekarang jadwal piketnya aku Mungkin karena aku kali yang datang pertama kali kesini Yaudah, gak apa-apa Besok kan juga giliran kami Yaudah, kalau gitu Aku bersihin kamar mandi dulu ya Iya, nanti Kalau kamu udah selesai bersihin kamar mandi Kita baru makan bareng ya Oke Nah, 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 nah Gak apa-apa deh Kan kalau kamar mandinya bersih Kita juga nyaman tinggal disini Hah, akhirnya udah selesai juga Hah, akhirnya udah satu bulan aja kita kerja disini Alhamdulillah kita udah terima gaji Iya Iya, seneng banget ya rasanya Gajian pertama Eh, kalian udah pada gajian ya Yaudah, jangan lupa ya Bayar kos-kosannya Iya, bu Kita akan bayar, bu Huh, si ibu Tau aja sih Kita tuh udah gajian Langsung aja ditagi Bayar kos-kosan Yaudah, gimana lagi Itu kan emang udah kewajiban kita juga Bayar kos-kosan Mana tahu Ibu itu juga Udah perlu banget uang Iya deh, nanti kita bayar kos-kosannya Ibu, ini uang kos-kosan kami berempat ya, bu Wah, terima kasih ya Ibu terima ya Eh, sore ini kita pergi jalan-jalan keluar yuk Ayo, ayo Bosen nih Dikosan terus Iya, aku juga deh Kamu gak ikut rati Hmm, enggak deh Aku di kosan aja Yaudah, kalau gitu kami pergi dulu ya Oh ya, sebelum pergi Aku taruh dulu deh duit aku disini Yaudah, yuk kita pergi Ayo A few moments later Hah, akhirnya kita udah pulang juga Aku taruh dulu deh topi aku Hah, kok tas aku kebuka ya Aku cek dulu deh duitnya apa masih cukup Hah, duit aku hilang Hah, kenapa Rahel? Duit aku hilang Loh, kok bisa sih? Kamu yakin duit kamu hilang? Jangan-jangan kamu salah hitung kali Enggak, aku yakin banget Terus duit kamu hilang berapa? Kayaknya 300 ribu deh Hah, kok bisa sih? Ah, kok bisa sih? Ah, kok bisa sih? Hah, kok bisa sih? Ah, kok bisa sih?